Tapi pada pasien Parkinson bisa saja itu keluarganya kemudian melihat kok jalannya berubah gitu, mengayunnya seperti kaku, mulai seperti robot, itu bisa jadi. Gejala-gejalanya secara umum dari yang ringan sampai berat yang mungkin bisa diketahui oleh sahabat sonora supaya bisa notice dari early stage gitu. Gejalanya memang bervariasi sekali, satu orang bisa menunjukkan gejala yang sangat berbeda dengan gejala lainnya dan pada tahap awal juga kadang-kadang benar tadi, tidak terlihat atau subtle. Misalnya pada gejala awal misalnya terlihat cara berjalannya yang cara mengayun tangan ketika kita berjalan tentu kita suka melihat kita mengayun tangan dengan secara alami yang sering kita lihat. Tapi pada pasien Parkinson bisa saja itu keluarganya kemudian melihat kok jalannya berubah gitu, mengayunnya seperti kaku, mulai seperti robot, itu bisa jadi. Kemudian gejala-gejala awal tulisannya misalnya, dari tulisannya yang tadinya tulisannya bagus, teratur rapi, kemudian lama-lama tulisannya menjadi kecil. Ini yang kita sebut mikrografia, jadi tulisannya menjadi ukurannya menjadi kecil, kemudian tulisannya menjadi rapat. Hal ini disebabkan karena tangannya itu sudah mulai kaku dan manusia sudah mulai lambat ya. Kemudian yang gejala-gejala lain seperti suaranya, volume suaranya mulai kecil, disebut hipofonia. Kemudian mulai ekspresi wajahnya, mulai kaku, tidak terlalu ekspresif itu bisa saja merupakan tanda-tanda dari Parkinson's disease. Meski kita tidak bisa langsung diagnosis bahwa si penderita tadi dengan gejala-gejala tadi merupakan Parkinson's disease. Karena diagnosis itu pada pasien Parkinson's disease membutuhkan waktu, yang memerlukan waktu dan observasi pada pasiennya. Kemudian ketika mulai muncul tiga tanda kardinal utama, tiga tanda kardinal utama tadi adalah adanya tremor, kemudian adanya rigiditas, kemudian adanya gerakan yang melambat. Maka kita baru bisa mendiagnosis atau menduga bahwa ini memang suatu Parkinson's disease. Tentu nantinya diperlukan pemeriksaan lain untuk mendukung bahwa diagnosis Parkinson's disease ini adalah benar. Baik, sebelum kita kejeda, dokter, ada yang di usia muda pun kecenderungan kalau pegang sesuatu itu agak sedikit islanya, agak bergetar, suka. Kalau orang Jawa bilang derdek gitu dok, itu apakah sesuatu yang perlu kita waspadai atau mungkin di beberapa orang ada yang memang kecenderungannya begitu gitu? Ya betul. Tremor, tapi tidak semua tremor itu merupakan tremor akibat Parkinson's disease. Beberapa penyakit lain pun bisa menyebabkan tremor. Ya, seperti esensial tremor. Esensial tremor itu khasnya dia tremor, seorang tremor itu ketika melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu misalnya ketika dia mau menulis atau ketika dia mau memotong sesuatu, itu akan kelihatan tremor. Itu yang membedakan dengan tremor pada Parkinson's disease. Contohnya seperti itu. Dan banyak lagi sebab tremor lain ya, misalnya pada pasca stroke itu bisa menyebabkan tremor. Ya ada kemudian akibat kecelakaan juga bisa mengakibat tremor yang bukan Parkinson's disease ya. Atau kena penyakit lain misalnya hipertiroid juga bisa mengakibatkan tremor ya. Jadi, dalam melihat sesuatu kelainan gerakan memang kita harus memikirkan banyak hal dan belum tentu ini oleh sebab Parkinson's disease seperti itu. Oke, jadi tidak semua tremor itu akan mengarah ke Parkinson's ya. Memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!